Intro Komidian yang beberapa hari lalu viral di Medsos Lantaran pernikahannya dengan Memes Prameswari gadis cantik asal Jawa Timur Kini tersandung kasus pelecehan Nabi Besar Muhammad S.A.W Dia pun kini terancam hukuman 5 tahun penjara Nah, sahabat sebelum membahas ulasan Sule yang terancam hukuman 5 tahun penjara Alangkah mulianya jika sahabat berkenan menekan tombol like, komen subscribe dan share Serta lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Kalau sudah simak ulasan berikut ini Masyarakat pecinta Rasulullah, Ampera, Sule tidak dilaporkan sendiri Selain komedian bernama Asli Sutisna itu Dilaporkan juga Sasongkowijanarko alias Mangsaswi dan Budi Setiawan Garda Pandawa alias Budi Dalton Tudingan penistaan agama ini berawal dari konten Youtube Saat ketiganya dinilai telah menyinggung Nabi Besar Muhammad S.A.W Saat itu Budi Dalton bercanda soal kepanjangan Miras Miras selama ini dikenal sebagai singkatan untuk minuman keras Atau minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan Namun dalam konten Youtube yang dipermasalahkan Ampera Budi Dalton menyebut Miras sebagai minuman Rasulullah Hal itu dirasa sangat menyinggung oleh Ampera Tidak hanya itu, Sule dan Mangsaswi menanggapi lelucon itu dengan tawa Respons itu dianggap bahwa Sule dan Mangsaswi membenarkan singkatan bercanda yang dibuat oleh Budi Dalton Budi Dalton secara sadar ada kesengajaan di situ bahwa Miras adalah minuman Rasulullah Perlu kami perjelas bahwa pada sepanjang masa hidupnya Nabi memerangi yang namanya Miras Mereka, Sule, Mangsaswi secara refleks tertawa Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan Budi Dalton sendiri Kata Syahrul Rizal selaku ketua Ampera saat ditemui di Polda Metro Jaya Dia akan menyampaikan ekspresi tertawa dan itu sama halnya Dia membenarkan dan mengiakan itu dan kami anggap dia ikut terlibat Jelasnya lebih lanjut Kuasa hukum Ampera, Muhammad Mualimin Mengungkapkan bahwa seharusnya konten lelucon yang dibuat para komedian Tidak menyudutkan kelompok lain Lebih lanjut menurut dia Komedi seharusnya bisa menghibur semua orang dan bisa menggembirakan Bukan malah melecehkan Atas laporan ini Ketiganya dikenakan pasal penyebaran informasi Yang menyebabkan rasa kebencian dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun Laporan tersebut teregister dengan nomor laporan polisi STT LPB 5984 C 2022 SPKTPOLDA Metro Jaya Pasal 28 ayat Joe Pasal 45 ayat 2 atau pasal 156 KUHP Joe 156 AKUHP Itu pasal yang dikenakan Ucap Syahrul Rizal Sampai berita ini diterbitkan Pihak terlapor masih belum memberikan keterangan resmi mereka Sementara pihak Ampera termasuk Syahrul Rizal Secara pribadi bersama kuasa hukumnya Dengan tegas ingin menindak secara hukum hal ini Karena dianggap berpotensi menimbulkan keonaran Ada beberapa nama Yaitu Budi Setiawan Garda Pandawa atau Budi Galten Kedua Sutisna alias Sule Ketiga Sasongkowijanarko alias Mang Saswi Ujarnya melanjutkan Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih